Gestur wibawa itu tidak akan melekat pada diri kita Karena bersifat tempelan Nah, supaya dia melekat Menjadi pakaian pada keperbedaan kita Bagaimana caranya? Nah, ini rumusnya Sebenarnya wibawa itu efek ya Efek dari dua hal yang sangat utama Satu, pengetahuan Dua, sikap yang tegas Nah, mari kita mulai Pengetahuan itu akan membimbing sikap kita Contoh, misalnya Anda sebagai YouTuber Takut menonton video Anda sendiri Jadi merasa bersalah kalau pernah menonton video sendiri Atau mungkin ketakutan Karena banyak YouTuber membuat video Jangan nonton video sendiri, bahaya Nah, karena Anda tidak punya pengetahuan Efeknya Anda menjadi Kerasa kursuk, gusar Nah, coba kalau sikap Anda sudah gusar Apakah Anda akan tampak dari bawah? Tapi coba kalau Anda punya pengetahuan Gimanapun para YouTuber banyak yang membuat video tentang itu Lalu, lalu saya ditanya orang Sikap Anda akan tenang Lalu sering menonton video Anda sendiri ya Gimana perasaan itu? Biasa aja Nah, itu contoh sederhana ya Coba bayangkan kalau dalam banyak hal Anda punya pengetahuan yang mendalam Yang radiks Maka Anda tidak akan mudah diombang ambing oleh isu pendapat Apalagi mitos dan mem Anda akan seperti karang Di tengah lautan Gimanapun ombak menghantam Anda tetap berdiri kokoh Dengan pendirian dan sikap Anda Nah, efek dari itulah yang memancarkan wibawa pada diri kita Jadi, orang melihat kita itu Wah, ini bukan orang bawa dohi Saya ragu kalau ngomong dekat dia Itu yang membuat kita tidak sembrono dalam berbicara Kata-kata yang keluar dari mulut kita ini Hemat Hemat artinya bukan pelit ya Sesuai dengan konteksnya Misalnya saat saya berbicara seperti ini Hal-hal yang tidak berhubungan dengan materi video kan tidak saya baca Karena saya punya pengetahuan tentang itu Tentang psikologi audience Saya tahu Anda akan jengkel kalau pembicaraan saya muter-muter raksana kemari Nah, efek dari pengetahuan itu saya tidak melakukannya Kemudian lagi Sikap Sikap itu artinya kita punya pendirian Itu efek dari karena kita punya pengetahuan juga Jadi misalnya Kenapa saya tidak pernah dalam video saya minta-minta subscribe Padahal umumnya youtuber melakukan itu Kenapa saya tidak terpengaruh Ya karena saya sudah punya sikap Efek dari pengetahuan saya Saya tahu bahwa Orang tidak akan subscribe ke channel saya Kalau konten di channel saya ini tidak bergizi Jadi yang saya lakukan ya Bagaimana cara membuat video yang lebih bagus Sedikitpun saya tidak besar Tanpa minta-minta subscribe Saya tidak ragu misalnya ada subscriber yang pergi Ya pergi silahkan pergi Kalau memang channel ini tidak berguna Tidak memberi inspirasi Silahkan pergi Tidak masalah bagi saya Untuk apa saya tahan Kalau misalnya mereka tidak menikmati video-video saya Nah itu sikap saya Sikap itu efek dari pengetahuan saya tadi Kesimpulannya Menurut saya Wibawa itu tidak bisa disengaja Dengan mempraktekkan indikator-indikator luar Ke diri kita Dia adalah efek Vibrasi dari pengetahuan dan sikap mental Nah kalau itu sudah kita miliki Maka efeknya Dalam berbicara Kita akan beribawa dengan sendirinya Yang kita ucapkan akan menjadi jelas dengan sendirinya Kita tidak akan latah berbicara Tidak akan tergesa-gesa berbicara Fluktuasi nadanya tidak turun naik dengan semrono Termasuk gerakan kita Juga akan menjadi terarah dengan sendirinya Tidak mendarmandir lagi seperti orang katal gitu Dan seterusnya